Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur siping negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kategori honorer ini yang dilarang atau tidak boleh mengikuti seleksi P3K pada tahun 2023 ini hingga dengan tahun-tahun yang akan datang. Siapa saja mereka, silakan rekan-rekan simak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeguruh. Rekan-rekan sekalian, guru honorer yang lulus P3K 2022 dan kemudian mengundurkan diri, dipastikan tidak akan bisa ikut seleksi aparatur siping negara tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Sangsi ini diberlakukan oleh karena guru honorer dianggap merugikan negara sehingga layak diberikan sangsi berat. Jadi, guru honorer yang telah lulus P3K akan tetapi mengundurkan diri dan tidak. Itu sudah dinyatakan untuk dilarang mengikuti seleksi aparatur siping negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal itu dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suharmen. Ia menyebutkan bahwa yang mengundurkan diri harus menerima konsekuensinya. Nomor induk kependudukan atau nomor induk kependudukan masing-masing P3K yang mengundurkan diri ini akan diblokir sehingga dia tidak bisa lagi mendaptar di seleksi penerimaan peratur siping negara. Jadi, hal ini sangat merugikan kepada rekan-rekan yang telah lulus menjadi aparatur siping negara. Tetapi, di tengah jalan mengundurkan diri, maka Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian ini menyebutkan akan memblokir nomor induk kependudukan yang bersangkutan. Rencananya, rekan-rekan sekalian pemerintah akan membuka seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Sebenarnya bagi peserta yang belum lulus bisa ikut seleksi di tahun ini. Namun, kata Deputi Suaman, peserta yang mengundurkan diri tidak bisa mendaftar dalam seleksi calon aparatur siping negara di tahun 2023. Nomor induk kependudukan mereka yang diblokir supaya tidak bisa mendaftar dalam akun SSCISN maupun untuk seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2023. Ia menegaskan bahwa sanksi juga berlaku bagi peserta yang mengundurkan diri ketika usulan penetapan NIP P3K dan NIP CPNS sudah masuk ke BKN. Yang bersangkutan, NIP-nya akan berlaku terus sehingga statusnya tetap ASN. Artinya, yang bersangkutan tidak bisa lagi mendaftar sebagai calon aparatur siping negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, hal ini menjadi masukan dan penekanan kepada rekan-rekan yang telah mengikuti proses seleksi P3K, tetapi di tengah jalan mengajukan pengunduran diri. Jadi, merupakan suatu hal yang merudikan oleh karena nomor induk kependudukan rekan-rekan bisa diblokir, sehingga rekan-rekan tidak bisa lagi mendaftar dan ikut seleksi CPNS maupun P3K. Rekan-rekan sekalian, dan mikian informasi pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.